LATIH FILIPINA Timnas Filipina akan mengawali SEA Games 2023 dengan melawan Timnas Indonesia di laga perdana di Stadion Olimpik Ponten pada Sabtu 29 April mendatang. Pelatih Timnas Filipina Rob Gier mengaku ada tekanan tersendiri karena satu grup dengan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Seperti saya bilang, hasil undian grup ini datang dengan sedikit tekanan untuk kami. Kami harus memastikan bisa keluar dari grup ini. Itu adalah tantangan untuk para pemain saya. Kami yakin akan berusaha untuk lolos dari grup ini, kata Gier dikutub dari Tiberskers Taimes. Di satu sisi, juru taktik 42 tahun itu tetap antusias bergabung dengan Indonesia, Myanmar, Timur Leste, dan Tuan Rumah Kamboja. Ini adalah grup yang bagus. Jika kami boleh memilih undian grup, ini adalah yang kami inginkan. Pertandingannya diatur dengan baik, ujarnya menambahkan. Di sisi lain, pelatih Filipina sangat khawatir dan akan menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mewaspadai beberapa pemain Timnas Indonesia yang berpotensi akan merepotkan lini pertahanan mereka. Timnas Indonesia punya banyak pemain berkualitas yang bisa saja akan menjadi momok dan ancaman untuk tim kami. Sebut saja mereka, Witan Suleiman, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan masih banyak lagi pemain mereka yang berkualitas, ucap Rob Gier. Meski demikian, mantan kapten Timnas Filipina itu tidak ingin menganggap enteng setiap lawan yang akan dihadapinya. Indonesia dan Kamboja dianggap jadi pesaing terkuat di Askals di grup AC Games 2023. Bukan berarti tim yang ada di grup kami bisa diatasi dengan mudah. Tapi jika kami bisa memilih grup, maka grup inilah yang akan kami pilih, ucapnya menambahkan. Sekedar informasi, Gier yang baru menangani Timnas Filipina sejak 16 April lalu optimis bisa membawa negaranya melangkah lebih jauh di pentas Asia Tenggara tersebut. Ia siap menorehkan hasil lebih baik dibandingkan edisi-edisi SEA Games sebelumnya. Saya akan jujur seperti saya mengenal sifat diri saya, bahwa ada harapan orang-orang akan menemani saya dalam petualangan kali ini, kata dia menambahkan. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!